Ya pemirsa empat terdakwa kasus suap ketokpalu RAPBD 2017-2018 yang merupakan mantan anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 Fahru Rozi, Arahmat Eka Putra, Wiwit Iswara, dan Zainul Arfan menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Jaksa menghadirkan sembilan orang saksi. Sidang lanjutan kasus suap ketokpalu RAPBD 2017-2018 dengan empat terdakwa mantan anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 yaitu Fahru Rozi, Arahmat Eka Putra, Wiwit Iswara, dan Zainul Arfan kembali menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Jaksa menghadirkan sembilan orang saksi. Eminovisa, M. Juber, Poprianto, Supriyono, Mesran, Meli Hairia, Lihut Silaban, Cekman, dan Nasri Umar. Para saksi tersebut diminta keterangan terkait keterlibatan terdakwa dalam pengesahan RAPBD. Dalam dakwanya disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan menerima hadiah atau janji yakni terdakwa Fahru Rozi menerima uang total sebesar Rp375 juta, terdakwa Arahmat Eka Putra Rp275 juta, terdakwa Wiwit Iswara menerima Rp275 juta, dan terdakwa Zainul Arfan Rp375 juta, serta dengan keseluruhannya mencapai sebesar Rp10 miliar lebih yang diterima oleh anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dari Zumizola Zulkifli selaku gubernur Provinsi Jambi periode tahun 2016-2021. Ilham Kurniawan Penasehat Hukum Terdakwa Wiwit menuturkan hasil persidangan penasehat hukum menilai dari keterangan beberapa orang saksi tidak ada yang memberatkan terdakwa. Hal ini dikarenakan tidak adanya keterangan saksi yang melihat langsung terdakwa menyalahgunakan dana RAPBD 2017-2018. Dari sekitar KBK yang menghadirkan anggota Dewan ada 8 orang anggota Dewan 2014-2019 dan satu sekuan dari semua keterangan saksi itu ada satu kesimpulan yang menarik bahwa ketika orang itu ada menerima uang dari Kusdinar yang mengatakan bahwa itu adalah rezeki ambil saja tidak ada berbicara masalah uang pengesahan APBD. Yang kedua, yang menerima uang dari Kusdinar itu setelah pengesahan APBD. Artinya apa? Uang yang diperima itu bukanlah merupakan bagian dari keinginan untuk mengetuk palu karena uang itu. Nah itu yang saksian yang diberikan. Yang ketiga, terkait dengan 4 orang terdakwa ini yang saksi yang hadir kemarin itu tidak mengetahui, tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami langsung melihat bahwa 4 terdakwa ini menerima uang yang diberikan. Terima kasih.